Intro Sahabat Singkawang, Sahabat Nusantara dan juga Sahabat di seluruh dunia Jumpa lagi dengan saya Niko Kan dan tentunya selamat bersama Abang Normang Bongian Kan Nah pada sore hari ini berbahagia sekali saya berada di Jamtang ya, tepatnya di Gang Yayasan ya Dan percisnya di Altar Lopak Kungkung Dan sekarang bersama saya Nih Sisarung Pitchi Fui ya Mari kita, ha? Pitchi Fui kan? Fui Tidak, tidak tahu Saya sudah di sini Dari umur 15, saya sudah di sini Tidak, berarti sudah 7 tahun Rumah yang juga sahabatnya Kalau di sini, saya sudah di sini Saya sudah di sini, saya sudah di sini Saya sudah di sini, saya sudah di sini Tidak, di sini Tidak, tidak tahu Ini pertama waktu ditangkap Sifu itu perasaannya seperti bengong-bengong Terus pergi bekerja pun tidak ada bersemangat adanya Ya biasa sahabat, itu memang gejalanya tidak begitu ya Tidak, berarti saya sudah di sini Saya sudah di sini Dato Hitam Oh Dato Hitam pertama kali masuk ke tubuh Waktu itu masih sekolah katanya ya, akhirnya dia ke tempat kawan yang juga bertatu, ketahuan bahwa ada Sipu ngikut, akhirnya ya minta komunikasi dengan Sipu dulu, sementara jangan dulu, karena masih kecil ya, akhirnya sampai waktu tertentu, baru dia masuk ke Tunggu, gitu. Wah susah saja pertama kali waktu Sipu datang. Pasti susah lah disuruh VG, VG bagi apa itu susah katanya. Nah kemudian juga kita perlu tahu ya, apakah dari orang tua, keluarga yang lain ada yang pasang. Bagaimana apakah yang lain ada terjadi dari Колongkai, Oh dulu 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 kakeknya tuh jadi apa jadi pengundang dewa di satu kelenteng-kelenteng dewa batu. Mungkin karena ini ada apa. Bapaknya juga bisa bertatu, ini klop lah, jadi berarti memang ada apa penurunan dari generasi ke generasi Oh omnya juga bisa bertatung nah jelas sekali ini mau lari kemana lagi berarti boleh dikatakan ya satu keluarga tatung kalau barunya kakaknya yang perempuan nih kena tapi udah bisa tatung juga di sini nih baru keluar mudah-mudahan kita belum pulang beliau datang ya sekali ya jadi kenal ya mali lo Oh ini nih jadi anak buah dari lofong Pak ini nanti kita mau dengar ceritanya bagaimana ya sahabat-sahabat berbahagia sekali ya ini kita bisa jumpa ada lofongkung di sini dan tentunya bisa kita saksikan bagaimana nanti saya akan berbincang-bincang dengan si Dewa moga-moga juga bermanfaat untuk kita semua hai 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 Kh Tao Doang hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati